Intro Halo guys, kembali saya, Timothy, disini dari channel Timothy Agejong Nah, hari ini saya akan memberikan tips buat kalian yang pengen Innova Ribbon kalian itu setirnya makin enteng Nah, sebenarnya biar setir itu makin enteng Sebetulnya setir Innova ini, Innova Ribbon itu termasuk yang terberat ya Karena di Fortuner VRC pun setirnya lebih ringan dibanding Innova Ribbon Nah, biasanya yang hidrolis-hidrolis pun tetap yang paling berat di Innova Ribbon Jadi kayak misal VRC atau Pajero, itu bahkan halnya Pajero Sport pun itu setirnya masih lebih enteng dibanding Innova Ribbon Nah, bagaimana cara mengakalinya, bagaimana cara membuat setir Innova Ribbon ini jadi lebih enteng dibanding dengan originalnya Nanti kita akan bawa ke Mbak Satria untuk ganti oli power steeringnya Karena menurut Mbak Satria katanya kalau dia udah cobain macam-macam oli Tapi ternyata ada satu beliun oli itu yang memang efektif bikin power steeringnya Innova Ribbon ini jadi enteng Nah, nanti kita akan tes juga before sama afternya setir Innova Ribbon seperti apa Nah, jadi Jadi di Innova ini itu walaupun kalian udah posisi masih nyala, itu power steeringnya nyala Tapi tetap aja mobil ini berat Jadi puter-puternya gini tuh Kayak bawa Grand Max ya, Grand Max kan terang Ya, kayak gini loh, jadi kayak diputer tuh berat banget, terutama kalau misal kayak gini nih Saya parkir Nah, lagi momentum puternya lagi kayak Nah, kayak gini nih, berat banget Nah Tapi kalau udah jalan sebenernya enak sih Kira-kira beforenya seperti itu ya guys Nah, ini kita tes power steeringnya guys Nah, ini setelah diganti olinya Ini jauh lebih enteng Nih, jadi saya pun nggak terlalu ngoyo ya Untuk puter setir dalam kecepatan yang rendah Jadi yang dalam kecepatan 5 km per jam Itu setir jadi lebih enteng Tapi juga salah satu faktor pengaruh adalah Ban juga Jadi saya pernah pakai ring 18 yang depan lebar 8,5 Ban 235 50 R18 Itu dipakainya itu lebih berat dibanding yang lebar 9,5 Nah, jadi kalau misal kalian pakai ban lebar 11,5 Itu bikin Innova kalian itu beloknya makin enteng Dan juga pengaruh tekanan angin Kalau misal tekanan angin kalian makin keras Ya otomatis Setir itu jadi makin enteng Semakin kempes Atau kecil Ya Setir itu makin berat Jadi kesimpulannya kalau misal kalian pengen Bikin setir Innova kalian enteng Itu kalian bisa ganti oleh pakai STP itu ya Karena sudah proven dan saya sudah cobain Ini makin enteng Seperti itu Nah, jadi itu tadi hasil pengetesannya ya guys Jadi lebih enteng Jadi kalau misal kalian itu pengen Steering Power Steering Innova Ribbon kalian lebih enteng Sebenarnya kalian bisa ganti velg ke lebar 9,5 Atau kalian juga bisa ganti ke Olive Power Steering STP tadi Ya entah kenapa Saya juga nggak ngerti penjelasannya Tapi Jenis oli STP itu Harganya cukup terjangkau Dan juga memang udah proven Bikin setir Innova ribbon lebih enteng Nah Penjelasannya gimana Padahal banyak Oli-oli yang lebih harga Lebih mahal juga Tapi nggak tahu kenapa STP itu Menurut saya ini paling efek lah Seperti itu Jadi Kalau kalian pengen ganti STP Selain harganya juga terjangkau Juga bikin steering Power Steering mobil kalian Jadi Lebih enteng Untuk harganya Nanti Saya cek dulu deh Bentar saya ambilin notanya Nah jadi notanya Saya ambil Saya cari nggak ketemu Cuma Habisnya 220 ribu Dan sangat terjangkau ya Dan kalian nggak perlu khawatir Karena STP ini udah dari Jaman Kakek moyang kita udah ada Jadi Kalian nggak usah khawatir Sama brandnya Udah proven lah ya Berpuluh-puluh tahun Mendominasi pas Indonesia Jadi Ya Itulah seperti itu Nggak mahal Bikin Innova ribbon Setidak jadi enteng Jadi gitu ya guys Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Thank you Sampai ketemu